Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, pada kali ini saya akan menunjukkan atau saya akan membuat sebuah video, video yang baru yaitu mengenai tutorial ya. Untuk tutorial pertama saya ini, saya ingin membuat sebuah text dengan efek lidah-lidah api di program Photoshop ya. Program Photoshop ini kan program yang sangat baik untuk mengedit foto karena banyak sekali efek-efeknya, menarik di dalamnya. Dan salah satu efek itu adalah misalnya dengan membuat lidah-lidah api. Nah, untuk membuat lidah-lidah api, saya membutuhkan dua buah gambar pendukung, yaitu gambar rust, gambar karat, ini gambar karat sebenarnya. Kemudian gambar kembang api, yang akan saya jadikan efek untuk text nanti ya. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai ya. Namun, sebelumnya, bagi yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan nonton terus sampai habis, biar kalian bisa tahu juga bagaimana proses pembuatannya. Oke? Nah, kita lanjut. Ini kita ke Photoshop lagi. Nah, untuk proses pembuatannya, kita awali dulu dengan membuat sebuah dokumen baru ya. Dengan cara klik file. Oke, file. Kemudian klik new. Lalu, disini ada setting yang seperti ini. Kita ubah width-nya menjadi 2100 misalnya. Height 1300, oke. Lalu, transparent disini. Pastikan background contents transparent. Kemudian, resolusinya biarkan saja seperti ini. Kita hanya membuat text. Lalu klik OK. Setelah proses pembuatan background ini sudah selesai, disini akan ada terbuat sebuah layar baru yang namanya layar 1. Kita namakan layar 1 ini dengan background. Oke. Setelah kita ketik background, kita kembali buat proses berikutnya adalah, langkah berikutnya adalah mengisi warna background ini. Background ini dengan sebuah warna, yaitu warna gelap ya. Untuk warnanya, saya pilih warna gelap di sekitar sini. Dengan kode warnanya sekitar ini. Seperti ini. Oke, Anda juga boleh memilih warna lain ya, terserah. Tapi saya sarankan gunakan warna-warna gelap. Oke. Setelah itu, kita memilih warnanya. Warnanya ini, hitam gelap seperti ini. Kita klik OK. Kemudian, supaya di area kerja ini, area kerja kita ini menjadi warna gelap atau hitam, kita klik Paint Bucket Tool. Kita klik satu kali, kemudian kita tumpahkan warnanya disini. Backgroundnya berubah menjadi warna hitam. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita mengetik text. Terus, untuk mengetik text, kita masuk atau klik pada Horizontal Type Tool disini. Kemudian, pastikan pilih Horizontal. Lalu disini, untuk warna text-nya, kita buat agak cerah. Kita buat agak cerah disini. Ya, mungkin seperti ini ya. Setelah itu, kita ketik text kita. Kita ketik kata Hot. Setelah ketik, kita perbesar. Kita berbebar dengan perbesar. Setelah itu, kita klik kanan pada layar code disini. Lalu, kita masuk ke menu Blending Options. Pada menu layar style disini, pada kotak layar style disini, kita klik pertama yaitu Style Bevel Emboss. Bevel Emboss. Kemudian, disini akan ada muncul menu seperti ini. Kita klik. Tekniknya disini, kita ubah menjadi Style Car. Size-nya, kita kasih ukuran 35. Selanjutnya, kita masuk ke Highlight Mode. Highlight Mode disini, kita pilih Vivid Light. Dengan warna-nya, yaitu warna Air 8, C, C, C. Oke. Sudah, kita klik. Kemudian, Sedo Mode-nya, kita gunakan warna Color Burn. Kemudian, kemudian disini warnanya, kita pilih. Sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita ke Contour. Pilih Contour. Pada bagian Contour disini, kita pilih. Kosial. Kosial. Kemudian, disini, chatbox. Selanjutnya, kita ke Inner Shadow. Pada Inner Shadow, Band Mode-nya. Kita pilih dengan Color Burn. Warnanya. Kita pilih dengan warna. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke Inner Glow. Pada Blend Mode-nya. Kita pilih Linear Light. Warnanya. Kita pilih. Nah, tadi ada lupa satu disini. Disini, chatbox. Disini, chatbox. Disini, chatbox. Saya doa disini. Kalau sudah, Inner Glow. Kita masuk ke Outer Glow. Disini, kembali pilih Linear Light. Kemudian, warnanya. Kita pilih. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Ini sudah dia. Hasil text kita. Sudah nampak. Ketiga D. Nah, kalau sudah nampak tiga D seperti ini. Selanjutnya, kita mau buat. Kita ambil gambar. File. Open. Kita pilih gambar pertama, yaitu Rust atau Karat. Open. Setelah itu bagian disini, kita tarik keluar. Lalu. Move tool. Pindahkan gambar disini. Setelah itu, pada bending mode disini. Kita ubah menjadi Multiply. Setelah kita ubah menjadi Multiply. Kita klik kanan pada layar satu. Disini. Lalu ya. Klik kanan. Lalu kita create Clipping Mask. Dengan demikian, gambar tadi, tekstur tadi sudah masuk ke dalam tekst kita sebentar bentuk ya. Tekst kita kita tinggal menyesuaikan ya. Ini saya sudah selesaikan. Sesuai dengan keinginan saya. Nah, selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih, gabungkan dua-dua layer disini. Layar text dengan layer text, tekstur ya. Tekstur disini saya nama. Teksturnya. Lalu pilih keduanya. Setelah itu, kita klik kanan pada area yang kita block disini. Ini kita sudah block disini. Kita klik kanan. Lalu duplik layer. Lalu kita klik OK. Untuk duplik layer seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke menu image. Eh, sorry. Layer. Dan kita merge layers. Sehingga disini, kedua layer yang hasil copy. Tadi kita sudah kalim dari satu. Dan disini namanya tekstur copy. Tekstur. Dan satu lagi ada namanya text. Layer text disini. Kemudian disini teksturnya. Tentuk seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Kita klik ke layer text disini. Klik. Lalu klik kanan. Kemudian klik. Create Word Path. Setelah itu, kita masuk kepada disini namanya smooth tool. Smooth tool. Atau bisa juga setelah klik smooth tool. Kita masuk ke tekstur copy. Lalu layar tekstur copy. Atau bisa juga masuk melalui direct selection tool ya. Direct selection tool. Kalau sudah, kita klik dulu. Sini. Pada masing-masing huruf. Kemudian klik kanan. Stroke. Lalu masuk. Klik dulu guys. Oke. Untuk membuat bagian pinggir tekst menjadi lebih menaik ya. Nah. Sudah. Sudah. Kalau sudah, langkah terakhir adalah menghapus. Apa? menghapus path-nya dengan cara pinggir kanan lalu delete path. Oke. Maka tekst kita juga terbentuk seperti ini dengan model yang baru. Lebih bagus. Nah. Selanjutnya yang langkah berikutnya adalah kita ambil lagi gambar. Satu. Gambar yang lainnya yaitu fireball atau pembang api. Kita open. Setelah itu ini gambarnya kita tarik keluar. Klik move tool. Pindahkan ke area kerja kita. Dan gambar ini kita tutup aja. Atur sampai full. Setelah itu pastikan disini layarnya aktif. Disini kita pilih linear dots ya. Linear dots ya. Setelah kita pilih linear dots kita masuk ke image adjustments lalu huge and saturation. Nah disini aktifkan colorize-nya. kita pilih brush. Kita pilih brush. Kita pilih seperti ini pilih lidah-lidah api lidah api ini kita buat dengan warna sebentar kita pilih dulu dia punya dia meternya disini sudah kita pilih lagi dengan warna-warna lidah apinya kita buat agak merah setelah itu kita gambar setelah itu buat lagi satu pilih yang lain lagi tidak ada yang lain setelah itu kita atur seperti ini mungkin lalu kita pilih warnanya agak ke kuning-kuning kita coba gambar di bagian sini ya oke sepikir sudah pas sudah cukup seperti ini oke nah kalau sudah selesai kita tinggal gabungkan semua layer dengan cara klik layer kemudian merge visible jadi semuanya kita sudah gabung jadi satu sudah kita simpan nah sebelum kita simpan di sini ketik pilih warnanya oke oke setelah 4 setelah 2 setelahто ditemukan ya sudah kita tinggal simpan save as kita buat dalam jpeg saja kita simpan di folder efek lidahati tekstur ya pictures selesai hasil akhirnya kita coba lihat di kita punya folder tekstur efek lidahati disini ya sudah seperti ini sekian tutorial kali ini bagi yang suka dengan video ini silahkan berikan jempol like nya dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati